Pemerintah berbuat baik karena pemerintah mau dianggap berguna. Tetapi saya yakin dan percaya pemerintah ini sekarang dia tidak mau dikatakan tidak berguna karena dia tidak berbuat. Sehingga seluruh digerakkan, CNI Poli di bawah nombok-nombok wadikota digerakkan. Saya juga menggerakkan kemudian saya berpengasih untuk diputus dengan abang saya untuk melakukan penerapan ini. Artinya jangan sampai ada syakwasangka dan jangan sampai ada berpikiran yang negatif tentang kehadiran kami. Intinya kayak juga selatu CNI, selatu KEMGAS, Polri nantinya ada, ini dianggap berguna. Kenapa? Karena saya adalah pelaku, pelaku langsung yang menguburkan di tempat lubang lakan tempat menguburkan korban COVID-19. Jadi apabila diberikan mandat seperti ini, saya sangat senang. Kenapa? Mungkin ibadah saya kurang, tapi ibadah saya menyampaikan seperti ini mungkin ada saya. Bapak-bapak, bagi saya, bagi kami masih untuk sama-sama kita mengingatkan bagi saudara-saudara, kita bisa dapat kerja mana sehingga amat memadah kita. Niat kita dari rumah berjemahan. Bapak-bapak, bagi saya, bagi saya, bagi saya. Jadi harapan kami, kita meminta kita memohon kita masih tahapan berbicaraan ini kepada jamaah ya sukur-jumpur jamaah yang mau ya kalau tidak mau kita ulangi lagi kalau tidak mau kan tidak boleh dipaksakan kalau tidak mau ya sudah kalau misalnya Adan Ramil ini kita acukan aja saya ikhlas dunia hirat tapi niat saya baik besok akan saya ulangi lagi saya takkan bosan rencana saya karena pelaksanaan rumah ibadah beberapa tempat dianggap tidak berhasil satu yang paling penting di luar konteks keagamaan tapi saya lebih kepada konteks saya merasa Allah kota loksmawi saya juga harus mengamankan kebijakan bapak balikota kalau di luar tidak berhasil sosialisasi ini dilakukan saya juga kecil orang tahu bahwa masyarakat loksmawi patuh dan tak ada pada prokon-prokon kesehatan yang mau disampaikan dan diarahkan kepada pemerintah jadi ada dua tidak saya katakan ada dua beban tugas saya ada kedua niat saya yang pertama saya mau berperan sakit dalam langkah memutus rantai penyebaran COVID-19 yang kedua karena saya makan karena saya punya istilah loksmawi saya juga mau loksmawi ini jadi contoh penerapan protokol kesehatan tanpa mengurangi nilai ibadah kita kemarin saya sempat berpolemik dengan anggota saya kalau misalnya di jarangkan kayak di tingkat bagus mereka di rumah betul saya tahu saya bolak balik Pak Islam itu selalu membaca amalan sholat berjemaah itu tidak salah masalah tujuh kali amalan sholatnya betul tetapi niat kita kan ibadahnya adalah berjemahan sampai kenyataannya di musik karena ada sesuatu akhirnya menjadi jarang serahkan kembang serahkan saja kepada Allah tetapi niatan kita adalah niatan ibadah ini yang harus kita tularkan kepada warga kota dalam rangka dia suku-sukur yang beribadah di musik Islam Maksienter itu kalau misalnya 15 ya 15 jangan berkurang jangan sampai nanti jadi 14 karena ada apa karena ada sesuatu informasi terakhir korban yang di Darussalam Bapak itu tidak asing itu tidak asing Bapak itu termasuk yang sangat rajin dan sholat iblis iblis Islamnya makanya saya bilang wajah Bapak itu tidak asing di Kabupaten Jawa Baru mantan yang cukup bulan putus dia berarti kita sudah berkurang satu jamaah tidak tahu apa akibarnya kalau saya selalu mengatakan ya sudah kita tarik aja diri kita salah kita kita tidak tidak pernah menyampaikan kepada dia saya harapannya saya mohon saya mohon bersama-sama di 20 jari saya mohon karena lagi ada perangkut islamic center apa namanya pesolat islamic center ada yang berpulang karena 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 kofit wajah tapi kalau mungkin karena ajarannya aja nanti gantung sudah 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 waktunya tapi jangan karena kofit jadi ini menjadi peragian serius saya mohon kepada Pak Pro kepada Ustadz pertama yang di sini saya mohon hukumannya dan ini sudah berjalan ini sudah berjalan di beberapa tempat kemudian sudah berjalan di beberapa lokasi terakhir kemarin sebulan yang lalu saya dengan Pak Pro ini kemarin sama-sama memasang pada saat Bantuan Kuali Kota melakukan secara sekolah-sekolah penghubungan kampen itu kurang lebih sudah sebulan atau sebulan yang kami saat ini tiga bulan yang baru kita berpikir pada saat itu mungkin apa itu korona nggak ada pohon politik tapi kenyataannya pada saat ada yang menikl tidak ada yang mengumurkan artinya kita ketahui bersama memang barangkut ada barangkut ada sehingga kemarin waktu saya mengumurkan saya sempat berkolomi ribut saya mungkin nggak mau mengumurkan tapi tata cara berhubungan saya nggak tahu jangan sampai nanti salah saya kok berhubungan malah kepala jadi kaki sehingga waktu itu saya pangkirlah teman-teman dari Bandung Masin karena kurangnya pengetahuan saya tentang tata cara berhubungan karena keakanan yang saya selamatkan dan tidaknya kemudian yang saya selamatkan untuk kesehatannya maksudnya jangan sampai saya berdosa-dosa sekali setelah kejadian itu korpor pindah sering duduk baik di besok, di kantor, di kantor, di kantor, di kantor, di kantor membahas bagaimana ini caranya, caranya harus bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain dihadapan dengan opini yang berkembang di masyarakat ada yang mengatakan Covid ini adalah merupakan bagian dari pada politik segala macam itu mari kita dedahkan kenapa? karena korban yang sudah berjatuhan itu sudah nyata kemudian pemerintah daerah, sejati dengan TNI Polri sudah menunjukkan aksi nyatanya yaitu melakukan operasi justisi setiap hari operasi justisi setiap hari bukan tidak ada maksud ini yang saya sampaikan maksudnya adalah untuk menerapkan protokol kesehatan setelah itu dilakukan secara bertahap, berjenjak, dan berkesinambungan agar didapat efek secara menyeluruh kenapa? karena pemerintahan daerah ragu dengan warga jangan sampai ada bahasa kenapa masjid yang ditertifkan kenapa orang di jalan tidak kenapa orang di pasar tidak kenapa orang di mall tidak sehingga bisa kita lihat bersama-sama setiap hari ada operasi setiap hari ada operasi kita lihat malam ada di kapi-kapi pagi ada di depan terminal setiap hari setelah itu dilakukan kurang lebih sepuluh hari ini baru pemerintahan daerah bersenergi dengan TNI Polri mengajak mentimbau mempengaruhi pada saat kita beribadah bisa lebih kusik bisa lebih hikmat bisa lebih berinteraksi antara kita dengan TNI tanpa ada ketakutan ketidaksegiusan melaksanakan ibadah contoh Allahuakbar disampir dengan Covid tanpa menghilangkan pusuk kita jadi ini dibampir langkah tentunya penuh dengan kebijakan oleh pemerintah daerah kemudian penuh dengan kearifan tapi ini sifatnya bertahap diawali daripada mengajak kemudian kita mengimbau saya yakin dan percaya saya pernah mendengar bahwa kita sekarang sedang berperang kalau di Islam itu berperang itu hukumnya syahid kita sedang memerangi virus Corona dengan cara lindungi dirimu kamu sudah pasti melindungi orang lain lindungi orang lain sudah pasti melindungi diri kita terima kasih terima kasih terima kasih